Bismillahirrahmanirrahim Al-Hadisul Awal Hadis yang pertama An-Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi Radiyallahu Anhu Qala Dari Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab Radiyallahu Anhu Qala Berkata Samiktu saya mendengar Rasulullah S.A.W Akan Rasulullah S.A.W Yaqulu berkata siapa Rasul Innamal A'malu Adapun Setiap amal Adalah bin niyati dengan niat Wa innamalikul limri'in Dan hanya sanya Setiap sesuatu Adalah ma'anawa Sesuai dengan apa yang diniatkan Faman barang siapa orang Kanat Ada Apa hijrotuhu Hijranya orang Perpindahan orang Ila Allahi kepada Allah Wa Rasulihi dan Rasulnya Allah Fahijrotuhu Maka perpindahan orang tersebut Hijrah orang tersebut Ila Allahi kepada Allah Wa Rasulihi dan utusannya Allah Wa mangkanat dan barang siapa Hijratuhu Hijrahnya orang Di dunia Karena dunia Yusibuha Yang dia peroleh Awimroatin Atau perempuan Yang kihuhu Yang dia nikai Fahijrotuhu Maka hijrahnya orang tersebut Ila mahajaru ilaihi Kepada apa yang dia hijrahkan Rawahu imamul muhadisin Hadis Diriwayatkan oleh imam al-muhadisin Jadi hadis ini banyak yang meriwayatkan Hadis yang pertama ini berbicara tentang masalah niat Bahwa segala sesuatu itu berdasarkan niat Apa yang kita lakukan Apa yang kita perbuat Ini harus didasarkan oleh niat Famangkana hijratuhu Ada kata-kata hijrah Bukan hijrah itu pindah-pindah gitu Bukan Tetapi apa yang kita lakukan Barang siapa yang melakukan sesuatu Itu karena Allah dan Rasulnya Maka apa yang diperoleh itu Adalah karena Allah dan Rasulnya Tetapi barang siapa yang Apa yang dia perbuat itu karena dunia Atau bahkan karena Ibarat perempuan yang akan dinikahi Maka yang dia peroleh ya Apa yang diniatkan itu Jadi pentingnya sebuah niat Dalam segala Apa yang kita lakukan Kita berangkat bekerja Itu tidak sekedar untuk memperoleh hal-hal yang bersifat duniawi Tetapi harus kita niatkan Bahwa berangkat bekerja kita itu Merupakan bagian dari ibadah kita Ikhtiar kita sebagai makhluk Allah yang hidup di muka bumi ini Yang mempunyai hak dan tanggung jawab terhadap diri kita masing-masing Terhadap keluarga kita Terhadap masyarakat yang ada di sekitar kita Maka apa yang kita peroleh nanti Tidak akan sia-sia Kalau kita niatnya hanya ingin memperoleh Dari apa yang saya contohkan tadi Hanya ingin memperoleh Keduniaan saja Maka yang diperoleh ya Keduniaan saja Capek Itu kan hal-hal yang bersifat fisik Capek Ya kalau dapat gaji Ya akan mendapatkan gaji Hanya itu saja Tetapi kalau apa yang kita lakukan ini Kita niatkan dengan baik Kita niatkan bahwa manusia itu Tidak semata-mata Hanya memikirkan persoalan dunia saja Tetapi ada hal lain Yang lebih dari itu semuanya Ya Maka yang diperoleh akan dua-duanya Itu hadis yang pertama Maka yang diperoleh akan dua-duanya Terima kasih telah menonton